Usai tidak diperpanjangnya kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan dengan 3 rumah sakit dan 1 klinik di Kota Jambi, ternyata berdampak buruk ke salah satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Kambang Kota Jambi. Jumlah pasien di rumah sakit tersebut mengalami penurunan hingga 40 persen. Hal tersebut diutarakan oleh Humas dan Marketing Rumah Sakit Kambang Jambi Rizka Nelia Pumita. Pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi dan perbaikan pasca tidak diperpanjangnya kontrak BPJS tersebut. Kalau Alhamdulillah dari kunjungan pasien sendiri memang ada sedikit penurunan kunjungan, tetapi kalau yang lainnya sih masih ada antrian juga di depan untuk pasien-pasien umum, perusahaan, dan asuransi yang kita tetap melayani. Penurunan perupasan dari sebelumnya? Kalau untuk berapa banyaknya sih mungkin sekitar 40 persen lah yang turun untuk sementara ini. Yang dirawat saat ini masih ada yang? Kalau yang dirawat kebetulan masih banyak karena kan kita keuntusannya itu per 1 Januari untuk tidak kerjasamanya kan. Jadi kalau yang pasien-pasien dari tanggal 30 sampai tanggal 31 yang masuk kan kita masih layani. Jadi yang pasien yang masuknya 28, 29 sampai tanggal 31 kita masih layani dan masih ada pasien yang di atas. Sementara Kepala Operasional Klinik Mata Kambang Jambi Indra mengatakan, dengan tidak adanya kerjasama dengan BPJS, kliniknya masih tahap baik-baik saja. Sebab pada umumnya pengunjung kliniknya itu tergolong banyak pengunjung umum. Kita enggak ada masalah karena kita banyak persen umum. Kita hanya untungnya melayani BPJS itu kita bisa melayani masyarakat lebih baik. Kalau masalah pelayanan rutinitas mungkin lihat seperti sekarang pasiennya tetap berjalan seperti biasa. Ini pendapatan semangat mulut dalam sejarah dampaknya bangkan. Karena kan banyak orang menggunakan BPJS untuk perubahan. Bisa lebih naik sebenarnya kalau kita. Karena kita akan umumnya, pelayanannya kita akan umum gitu kan. Sehingga dengan itu kan otomatis pasien tidak bisa umum. Kalau di segi pendapatan sih mungkin kita lebih naik. Keliva Markojek TV melaporkan.